Bangkit kesadarannya, bangkit dari kematiannya, mati hatinya, mati pikirannya Bisa jadi kita tetap bernafas, kita bisa melihat dan mendengar Akan tetapi hanya sebatas melihat tanpa pernah menelaah Hati kita selalu dikungkung oleh nafsu, perilaku sifat syaitoni dan iblisi Dan nafsu keeguan, maka ini adalah dalam kematian Hati yang selalu berfungsi adalah sanubari, yakni hanya kepentingan-kepentingan kelompoknya Tidak pernah ada kejernian dalam cahaya ilahinya Ini adalah mautikum Maka sudah menjadi perilaku dan watak untuk saling menghormati, menghargai Saling memaafkan Karena permintaan maaf dan memohon maaf Dan kita meletakkan permaafan Itu adalah juga menjadi bagian, jadi hamba-hamba perilaku orang-orang yang syukur Sebab dengan syukur akan menjadikan hati ditempati oleh Allah dengan zikirnya Karena itu Ingatlah kamu kepadaku, ini saja aku ingat pula kepadamu Dan bersyukurlah kepadaku Jangan kamu mengingkari keberadaanku Keberadaanku Sesungguhnya Syukur sering dihadapkan dengan keberadaan utusannya Yang mengingkari utusannya karena Yang mengajarkan Tentang bagaimana Ta'azana robukum Mengajarkan bagaimana Menjalankan adin yang benar dan benar dihadapan Allah Agama adalah benar dihadapan Allah Agama bukan milik golongan Bukan milik siapapun Tapi golongan adalah minrobik Agama adalah minrobik Adin itu minrobik Alhaq itu adalah minrobik Ingatlah kepadaku Itu adalah satu zikir Ingatnya hati nurani Yang berfungsinya hati nurani adalah Dengan mengenali keberadaan dirinya Tuhan Mengenali Tuhan Bukan dengan mata basurah Dengan mata kepala Walaupun takmal kuluh belati wisudur Karena untuk melihat Tuhan Itu adalah mata hati yang berada di dalam dada Inilah semua para nabi, para rasul Diutus ke muka bumi Adalah Supaya hamba ini mengenali keberadaan Jati diri manusianya Maka akan mengetahui Tuhannya Sehingga akan dapat mengingat Keberadaan diri Tuhan yang inani Anak Allah Insun ini adalah Insun Allah Inani aku ini Insun saya ini adalah Inani anak Allah Anak Allah Mencari inani Insun ini Insun yang mana Supaya dapat kita Zikiri keberadaannya Jika kamu tidak mengetahui Bagaimana Zikir Tanyakan kepada ahli zikir Itu adalah selalu ada di tengah-tengah Kamu Itu selalu ada di tengah-tengah kaum Itu selalu ada Sebab Ajaran Nabi Rasul Itu adalah Bagaimana Menyempurnakan Akhlak yang baik ini Supaya sempurna Akhlak lukarim ini Supaya Sempurnanya akhlak adalah Dengan zikir Mengingati keberadaan Dirinya Tuhan Bukan sekedar Pada sadar berkhamat Atau para Nabi Itu Untuk Membangun akhlak Dari yang jahat Menjadi yang baik Akan tetapi Supaya akhlak yang baik ini Dapat diterima Dalam fadul dan rahmatnya Allah Dan dalam ampunannya Allah Ini adalah sesuatu Diproses melalui jembatan Menjadi hamba yang bersyukur Untuk Menjembatani Mengenai diri Maka Di dalam satu ayat Syukur Dihadapkan Dengan adanya Sang penyuruh Menyampaikan Mengenai risalah Rasul Wama Muhammadun Bukan karena Fisiknya Muhammad Akan tetap Ilah Rasul Sungguh keberadahannya Itu sebagai Rasul Kot Kolat Menggeberusul Dan telah Berlalu Rasul-Rasul Persis Seperti dia Yang membawa Ajaran risalah Kerosulan Risalah Alkitab Al-Hakimah Anubwah Yang akan Membuka Larobah Fihi Yang akan Membuka Mengenai Alkitab Yang tidak ada Keraguan Sama sekali Di dalamnya Namanya Tidak ada Keraguan Itu Jelas Kalau ini Teh Ya teh Kalau kopi Kopi Bukan dalam Prasangka Dalam pikiran Dalam katanya Ke katanya Afain mata Apakah Manakalah Dia Secara fisik Itu Mata Meninggal dunia Aku Tilah Atau Dibunuh Kamu Berbalik Ke belakang Tidak Percaya Atas Adanya Risalah Lanjutan Dan Barang Siapa Yang Tidak Percaya Karena Berbalik Ke belakang Atas Adanya Risalah Kerosulan Maka Tidak Akan Memberikan Mundurat Sedikitpun Dan Bagaimana Yang Bersyukur Menerima Keberadaan Adanya Risalah Sobat Dalam Ketentraman Kebahagiaan Mereka Inilah Orang-orang Yang Syukur Yang Akan Berdapatkan Balasan Bersyukur Bersyukur Bersyukur